Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang Lebah Pespa Lebah Tawon Ganas Yang sekarang akhir-akhir ini Banyak Diberitakan Bahwa ini menyerang penduduk Sekitar yang Dekat dengan sarang lebah ini Inilah bentuk Sarang lebah tawon Yang Penyebab kematian Setelah gigitan Ular berbisa Bentukannya bulat opal Ada juga yang bulat penuh Tapi disini katanya yang paling Ganas itu ya Berbentuk bulat opal Dan Warna dari lebah Yang itu Berbeda dengan Lebah yang Warnanya Seperti Tadi Ini Keberadaannya itu Di pohon tertinggi Jadi Jangan sekali-kali Kita mendekat pohon itu Kalau Apalagi Sampai mengganggunya Karena Koloni itu Sangat ganas Sekali Inilah Bentuk Lebah Ganas Yang Cukup Mematikan Ini Bahasa latinya Adalah Pespa Afilis Kalau salah Ini namanya Ini kalau juga Disebut Brinded Hornet Jadi Kayak Kalau sana itu Sangatannya Seperti Ya cukup Mematikan Kenapa disebut Lebah Pespa itu Karena Bentukannya Mirip Skuter Dari Pabrikan Italia Jadi Ada Kalau kita Dari Samping Terlihat Karena Ada Bentuk Apa Bentuk Ekornya itu Yang Seperti Tangki Pada Skuter Ini Ini Penyebab Kematian Setelah Gigitan Ular Berbisa Jangan Sekali-kali Mendekat Dengan Binatang Ini Apalagi Sampai Mengganggu Mungkin Kalau Kalau Sengatannya Cuma Satu Itu Yang Tidak Menjawabkan Alergi Apa-apa Cuma Kalau Sudah Ini Yang Menjawabkan Berbahayanya Semisal Kita Mengganggu Sampai Mati Nah Ini Mengeluarkan Enjin Venom Yang Istilahnya Menyebar Venom Menyebar Nanti Terdengar Sama Mungkin Tercium Sama Aromanya Sama Teman-temannya Nah Itu Yang Berbahanya Semuanya Koloninya Menyerang Ke Kita Nah Itu Penyebab Kematian Karena Satu Sengatan Lebah Ini Sudah Menyebabkan Alergi Yang Cukup Budah Bengkak Panah Panas Di Badan Terus Jantung Berdebar Terkadang Juga Bisa Menyebab Sesak Nafas Terus Pembengkakan Dan Rasa Sakitnya Itu Yang Kami Juga Dulu Pernah Mengalami Satu Gigitan Cuma Waktu Itu Masuk Rumah Itu Juga Tidak Sengaja Karena Karena Apa Karena Tertutup Kording Saya Ambil Kordingnya Malah Tersengat Tapi Saya Gak Gak Sampai Membunuhnya Ini Nah Tidak Seperti Kebanyakan Tauan Lainnya Makanan Tauan Ini Bukan Nektar Bunga Atau Jenis Nektar Nektar Lain Kalau Ini Seperti Karnepora Dia Makan Kadang Sampah Kadang Makanannya Itu Bangkai Bangkai Binatang Kadang Ada Yang Dia Juga Macam Macam Makanannya Seperti Sisa Makanan Sisa Itu Jadi Bukan Seperti Tauan Yang Makan Nektar Bunga Seperti Akhir Akhir Ini Reputasi Tauan Pespa Ini Cukup Populer Sebagai Tauan Yang Berbahaya Istilahnya Tauan Yang Penyebab Kematian Jadi Akhirnya Setiap Ada Sarang Tauan Ini Setiap Penduduk Wajib Memberitahukan Atau Gengan Sadar Diri Memberitahukan Pihak Pemadam Kebakaran Atau Instansi Yang Menangani Khususnya Lebah Gini Karena Semakin Semakin Berkurangnya Habitat Mereka Ya Sementara Hutan Atau Kebun Sudah Mulai Berkurang Jadi Akhirnya Mereka Bersarang Di Rumah Rumah Nah Itulah Populasi Mereka Dengan Kedekatan Populasi Manusia Jadi Menyebabkan Banyaknya Terjadi Konfrontasi Antara Koloni Lebah Ini Sama Manusia Untuk Itu Sekarang Lebih Hati-hati Saja Bahwa Ada Ada Sejenis Serangga Yang Istilahnya Lebih Lebih Berbahaya Kalau mereka Terganggu Ya Mungkin Entah Kesengajaan Atau Tidak Jadi Istilahnya Mungkin Karena Kalau sudah Dekat Itu Kalau kita Mungkin Tidak Sengaja Lukai Sarangnya Atau Tidak Sengaja Lukai Lebahnya Lebahnya Itu Tidak Tau Menau Langsung Menyerang Begitu Saja Sekian Ulasan Dari Kami Mengenai Tauon Atau Lebah Ganas Yang cukup Mematikan Yaitu Tauon Jenis Pespa Filis Ini Jika Kalian Suka Dengan Channel Ini Silahkan Like Dan Subscribe Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai